Intro Iwan Buli dan Sujarno buka kelanjutan BRI Liga 1 musim ini di Solo Ketua PSSI Muhammad Riawan dan Direktur Operasional PT Liga Indonesia baru Sujarno membuka kelanjutan BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Manahan Solo, Senin 5 Desember 2022 Riawan dan Sujarno membawa karangan bunga mini berbentuk bulat Sebagai tanda berduga untuk tragedikan juruan pada 1 Oktober 2022 keduanya memasuki lapangan dengan memegang karangan bunga saat sebelum Madura United bertanding melawan PSIS Marang di Stadion Manahan Riawan dan Sujarno lalu berdiri sejajar dengan wasit dan kedua tim sebelum para pemain Madura United serta PSIS saling bersalaman Persib janji bakal ngegas di BRI Liga 1 Persib Bandung bertolak ke Yogyakarta pada selasa 6 Desember 2022 pagi untuk persiapan laka lanjutan BRI Liga 1 2022-2023 Pasukan Luis Mia ini dijadwalkan akan bermain lawan persegi diri pada Rabu 7 Desember 2022 sore di Stadion Manahan Solo Persib Bandung sudah sangat siap untuk berkompetisi setelah 2 bulan berlatih dengan sangat baik Luis Mia optimis, Davida Silva dan kawan-kawan sudah siap bekerja maksimal di Solo Pelatih Bursia 56 tahun ini tidak masalah bahwa Liga 1 dilanjutkan dengan sistem bubble dan tanpa penonton Yang penting menurutnya Liga 1 kembali bisa berjalan setelah vakum selama 2 bulan lebih Dengan menghadapi jadwal yang padat, eks pelatih Timnas Indonesia 2017-2018 ini mengaku siap menjalannya Terlebih para pemainnya sudah terlihat sangat siap melakoni Liga 1 musim ini Janji Jordi Amat mati-matian rebut juara Piala AFF 2022 Jordi Amat sudah memulai petualangan baru bersama Timnas Indonesia saat menjalani pemusaha perhatian di training Crown Bali United Di gamasan Pantai Purna Magianya Rekami 1 Desember 2022 Ada perasaan lega yang dimiliki Jordi Dia lega karena FIFA akhirnya menerima pergantian federasi setelah resmi dinaturalisasi Sekarang pemain Johor Darula Zim tersebut sudah sangat fokus untuk menghadapi Piala AFF 2022 Meskipun baru bergabung selama 5 hari bersama Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan Namun dia mengaku sudah nyetel dengan metode latihan dari pelatih Timnas Indonesia Sim Tayong Melihat kondisi squad Darula saat ini Jordi begitu yakin Timnas Indonesia mampu merahgil air juara Piala AFF 2022 Yang bukan hanya diidangkan oleh para pemain tetapi juga masyarakat Indonesia Tiga pemain bersif langsung menyusul tim Kesolo Rombongan persegediri telah bertolak ke Solo untuk menghadapi persib pada lanjutan BRI Liga 1 2022-2023 Di Stadion Manahan Solo Rabu 7 Desember 2022 Namun 4 pemain tak bisa berangkat bersama rekan setim karena berbagai kendala Mereka adalah Rohi Chan, Ferdi Pahabol, Vanri Imbiri, dan James Kelly Sorier Pelatih persegediri di Valdo Alves memastikan mereka akan langsung menyusul ke Solo sebelum Macan Putih melawan Bang Bandung Karena kendala tersebut, Rohi Chan dan ketiga koleganya itu pun tak ikut latihan bersama tim di kediri untuk persiapan pertandingan Tapi sekali lagi, arsitek asal Portugal itu menjamin bahwa kondisi mereka tetap terjaga Putaran kedua Liga 1 belum tentu digelar home away dengan penonton Direktur PT Liga Indonesia Baru LIB Munafri Arifuddin menyebut bahwa putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023 Belum tentu kembali digelar dengan format home away dan bisa dihadiri oleh penonton Menurut Munafri Arifuddin, PT LIB akan menilai terlebih dahulu hasil penyelenggaraan sisa putaran pertama Liga 1 2022-2023 Yang berlangsung terpusat di Jawa Tengah dan DIE dengan sistem gelembung Hasil dari penyelenggaraan sisa putaran pertama ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama Yang akan disampaikan kepada seluruh klub peserta Mantan Chief Executive Officer CEO PSM Makassar itu juga menyebut Seluruh laga yang tersisa di putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023 ini Akan menjadi pelajaran berharga untuk menentukan langkah selanjutnya Lelaki yang akrab di sapa api ini juga belum bisa memastikan Jika putaran kedua nanti akan kembali digelar secara normal Digelar menggunakan sistem home away dan bisa dihadiri penonton Pelatih PSIS kaget anak buahnya cetak gol dahsyat Pelatih PSIS separah Ian Andre Gilan dibuat takjub dengan gol yang dicetak oleh anak asumnya Ketika menang melawan Madura United pada laga lanjutan pekan ke-12 BRI Liga 1 2022-2023 Pada pertandingan yang berlangsung di stadion menahan solo Senin 5 Desember 2022 itu PSIS sukses menang atas Madura United dengan skor 3-0 Tiga gol yang diciptakan squad Mahesa Jinar itu disumbangkan via eksekusi penalti Jonathan Catilana Di menit ke-53, Ferdian Wahyu, 77 dan Rido Syuhada, 83 Khusus untuk gol-2 yang dicetak Ferdian Wahyu, Andre merasa terpukau dengan proses terciptanya Sebab sebekan pemain yang akrab di sapa Ucil itu bukan dimaksudkan untuk menendang langsung ke gawang Dari sisi kanan lapangan, Ucil sebetulnya berniat untuk mengirimkan umpan sileng ke area kotak penalti Namun arah bola justru terlalu tajam hingga akhirnya menembus gawang yang dikawal Randy Oskario Andre Gaspar ingin pesut hitam kembali puncagi kelas Meniga 1 2022-2023 Jelang laga Persija Jakarta versus Borneo FC, Andre Gaspar ingin pesut hitam kembali puncagi kelas Meniga 1 2022-2023 Pada saat ini, Borneo FC berada di peringkat ketiga kelas Men sementara Pesut hitam akan memulai kembali langkahnya di Diga 1 2022-2023 dengan menghadapi Persija Jakarta Laga ini akan dimainkan di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta pada selasa 6 Desember 2022 Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Borneo FC wajib mencuri kemenangan jika ingin merebut kembali punca kelas Men sementara Liga 1 2022-2023 Sementara Macan Kemayoran juga pasti mengincar kemenangan Demi memperpanjang rekor tak terkelakannya yang telah bergulir selama 10 laga terakhir Punya catatan apik seperti itu, Gaspar pun bertekad untuk memicahkan rekor yang dimiliki Persija Jakarta Meski tetap menaruh respek kepada tim ibu kota itu Namun dia menegaskan kalau pesut hitam siap untuk tampil habis-habisan guna mencuri poin penuh Terima kasih telah menonton!